Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ketemu lagi di perkuliahan minggu ke 5 Seperti yang saya janjikan di pertemuan minggu yang lalu Kita akan membahas untuk pertemuan minggu ke 5 ini Adalah materinya gempa bumi Jadi Saya akan coba membagi menjadi 3 part Dalam penjelasan materi gempa bumi ini Karena memang gempa bumi ini sangat komprehensif Kita dipaksa untuk membahas atau merampungkan satu materi perkuliahan Yang mungkin ini bisa setengah semester sendiri Tapi saya coba padatkan menjadi satu minggu saja Jadi ya terpaksa saya harus bisa memadatkannya Dan kali ini akan saya bagi menjadi 3 bagian Ada pun bagian pertama kita akan membahas lebih detail Terhadap bagian pembukaan atau pendahuluan Kemudian untuk yang part yang kedua Nanti akan kita bahas tentang perhitungan Kemudian juga terkait tentang dampak yang terjadi Pasca gempa bumi Pasca gempa bumi beserta dengan materi terkait tentang prediction Ataupun precursor gempa bumi Dan part yang terakhir atau part yang ketiga Nanti akan kita coba bahas terkait mengenai studi kasus yang terjadi di beberapa daerah Oke Jadi ini adalah gambaran gempa bumi Slide ini saya ambil dari The Geological Society yang berbasis di London Jadi ini adalah contoh nyata bagaimana kejadian gempa bumi yang ada di seluruh dunia Nah kalau seandainya kita perhatikan disini Maka apa yang dimaksud dengan gempa bumi Disini ada beberapa gempa bumi yang cukup terkenal Dan mungkin masih terngiang di beberapa masyarakat dunia Seperti gempa bumi San Francisco Kemudian ada lagi yaitu Indian Ocean Tsunami 2004 Kemudian ada gempa Haiti 2010 Dimana setelah gempa Haiti ini Michael Jackson menciptakan sebuah lagu yang berjudul Hear the World Kemudian yang berikutnya adalah gempa Nepal 2015 Jadi secara umum gempa bumi adalah vibration atau getaran Yang disebabkan oleh pergerakan dari lempeng tektonik Hal ini terjadi akibat adanya stres yang diciptakan oleh lempeng tektonik Yang merilis secara tiba-tiba Kemudian gempa bumi ini merupakan bencana alam Yang merupakan bencana alam yang sifatnya ekstrim Yang dapat menyebabkan korban jiwa Kemudian kehancuran yang cukup signifikan Dan mengganggu dari aktivitas manusia Kemudian Jadi secara umum Apa namanya Kita bisa lihat disini Bahwa dampak terjadinya gempa bumi Ini disebabkan akibat dari Apa namanya Akibat dari getaran tersebut Jadi biasanya yang akan hancur itu adalah bangunan-bangunan yang Tidak memenuhi standar dari Kekuatan gempa yang ada di daerah tersebut Sehingga Nanti akan ada statement yang mungkin juga sudah teman-teman ketahui Bahwa gempa tidak pernah membunuh orang Tetapi bangunanlah yang Melakukan hal tersebut Jadi dampak ini biasanya Dirasakan oleh bangunan-bangunan yang Berada di zona getaran tersebut Tetapi Dia tidak bisa menahan dari gelombang tersebut Jadi Kalau kita lihat disini Yang namanya gempa bumi Pasti kita akan berhubungan Dengan yang namanya Apa Plate itu sendiri Atau Lempeng Nah jadi Disini kita akan balik lagi sebenarnya Bagaimana Ini adalah materi dari perkulian geodinamika di semester 2 Jadi Secara umum Lempeng Adalah Bagian dari litosfer bumi Dimana Lempeng ini terdiri dari Kerak dan Apa namanya Bagian mantel atas Jadi yang disebut Lempeng Itu adalah mantel plus lempeng atas Mantel atas Jadi kalau dibilang apa perbedaan kerak dengan lempeng Kalau kerak ya bagian crusting dari atau bagian fisikal Dari si bumi Dari si bumi Sedangkan untuk lempeng itu adalah kerak ditambah dengan mantel atas Kemudian Litosfer ini sifatnya rigid dan brittle Sehingga dapat terfracturekan atau terkahkan dan terbuckling Atau terlipatkan disana Kemudian beberapa gempa bumi ini muncul di litosfer Karena disebabkan tadi karena brittle dan dapat terekahkan sehingga terjadi akumulasi stres disana Kemudian Jadi Kalau kita lihat disini Maka Apa namanya Jadi Karena litosfer ini Ada juga bagian yang kita kenal sebagai astenosfer Nah astenosfer ini adalah Batuan yang solid Tetapi Dia sifatnya tidak rigid Disini Tapi dia sifatnya lebih ke plastis Nah Karena sifat yang plastis ini Dia dapat berpindah-pindah Nah Jadi Apa namanya Astenosfer ini Bisa dikatakan dia Temperaturnya itu Di kisaran 1300 derajat Dimana astenosfer ini Merupakan tadi batuan yang padat Tetapi Dia bukan yang bagian dari magma Jadi bukan magma yang cair Terus dia Apa Seperti lautan Bukan Bukan seperti itu Tapi Dia Lebih kebatuan yang solid Tapi sifatnya tadi plastis Yang Diindikasikan Apa namanya Dia dapat mengalir Seperti Apa namanya Batangan coklat yang meleleh di ruangan Suhu ruangan Kemudian karena Bumi ini merupakan Beberapa lapisan Maka Litosfer ini Akan rusak Dengan Sampai ke slab yang besar Jadi mungkin Seperti Apa ya Puzzle yang Besar Raksasa Yang kita sebut sebagai Lempeng Jadi lempeng ini Akan Apa namanya Akan bergerak Di atas dari Astenosfer Itu tergantung Dari Kecepatan Yang ada Di daerah tersebut Jadi kalau kalian Pernah dengar Ada kecepatan Lempeng Indo-Australia Mendekati Lempeng Eurasia Itu Sebesar 7 cm per tahun Itu Akan berbeda-beda Dengan daerah lain Jadi Angka tersebut Akan tergantung Dari Ya tadi Kandungan Yang ada di Astenosfernya Kemudian Di Lempengnya itu sendiri Komposisinya juga Akan berbeda-beda Nah disini Kalau kalian lihat Nah Ini Sebenarnya Cukup menantang Dimana Ini Adalah Lokasi-lokasi Ini peta dunia Dibuat Dibuat Ditransformasikan Menjadi peta datar Sehingga kita akan Mendapatkan beberapa Batasan berwarna merah Yang mengindikasikan Adalah Lokasi-lokasi Dimana Gempa bumi besar Terjadi Dan Secara kebetulan Bukan secara kebetulan Ternyata Setelah Dicek Ini merupakan Daerah-daerah Batas Lempeng Antara Lempeng Dengan Lempeng Lainnya Seperti kita ketahui Ini Adalah Batas Lempeng Antara Apa Namanya Ini yang kita sebut Sebagai Mid Atlantic Ridge Dimana Ini adalah Zona Divergent Dia melakukan Spreading Nah Di batas-batas Inilah Terjadi Gempa-gempa Besar Disana Ada juga Yang di Indonesia Ini adalah Pertemuan Lempeng Juga Jadi Setelah Diterusuri Beberapa Gempa-gempa Ini Pasti akan Berasosiasi Dengan Batas-batas Lempeng Tektonik Yang ada Di Dunia Nah Sekarang Kalau kalian bisa Lihat Disini Ada beberapa Contoh Selain Yang tadi Saya Sebutkan Itu juga Ada di Bagian Ini Kalau kalian Lihat Ada di Bagian Timur Dari Afrika Ini ada East African Reef Valley Kemudian ada Western China Kemudian ada Pacific Ocean Itu Merupakan Typical Yang Gempa-gempa Bumi Yang disebabkan Karena Zona Divergent Yang terjadi Bukan Di Apa Ya di Zona Divergent Tapi Tadi Karakteristiknya Akan Berbeda Dengan Yang Di Pacific Sini Dan Di Atlantic Dia Akan Berasosiasi Dengan Zona Divergent Di Continental Atau Benua Nah Jadi Kalau kalian Lihat Ini Adalah Ilustrasi Bagaimana Tepian Dari Lempeng Ini Saling Bergetar Satu sama Lain Nah Karena Satu sama Lain Ini Saling Bergetar Sehingga Memungkinkan Adanya Sebuah Celah Yang Menyebabkan Energi Tersebut Terilis Nah Rilisan Dari Energi Tersebut Yang Kita Kenal Sebagai Gempa Bumi Nah Ini Ilustrasinya Bagaimana Tadi Ini Saling Bergetar Kemudian Muncul Stress Di mana Stress Itu Batas Maksimal Dia Bisa Menahan Dari Gesekan Atau Dorongan Disini Sehingga Memungkinkan Ada Release Energi Disini Nah Disinilah Muncul Ketika Stress Stressnya Sudah Apa Namanya Sudah Di Batas Maksimum Atau Di Level Paling Tinggi Atau Di Kita Sebut Sebagai Saturated Itu Muncullah Energi Nanti Yang Terilis Ke permukaan Itu Yang Kita Sebut Gempa Bumi Jadi Bagaimana Tadi Stress Yang Sudah Tidak Bisa Tertahankan Lagi Membuat Dia Seperti Meledak Di Suatu Lokasi Lemah Atau Zona Lemah Ini Yang Kita Sebut Nanti Adalah Sesar Di Zona Sesar Ini Alah Yang Menyebabkan Adanya Celah Yang Membuat Adanya Energi Yang Terilis Ke Permukaan Nah Ini Jadi Kalau Bayangannya Bagaimana Gempa Terbentuk Tadi Adalah Akumulasi Dari Strain Yang Membuat Adanya Yang Kita Sebut Sebagai Zona Rapture Atau Zona Hancuran Inilah Yang Kita Coba Dekati Dengan Model Ribbon Elastic Disini Jadi Ini Misalnya Contoh Ada Suatu Blok Daerah Ini Darul Bebas Hambatan Kemudian Terjadi Deformasi Yang Menyebabkan Munculnya Stress Nah Karena Stress Tersebut Nanti Ketika Stress Tersebut Sudah Terakumulasi Dan Berada Di Fase Saturate Maka Muncullah Yang Kita Sebut Sebagai Zona Rapture Nah Di Zona Rapture Inilah Yang Akan Membuat Energi Tersebut Terilis Ke Permukaan Nah Sampai Pada Satu Kondisi Yang Kita Sebut Sebagai Kestimbangan Baru Nah Inilah Kestimbangan Barunya Jadi Dulunya Posisi Highway Ini Kan Tiba-tiba Belok Gini Nah Sesar Inilah Yang Membuat Dia Bisa Bergerak Dan Zona Rilisan Inilah Yang Nantinya Kita Kenal Sebagai Gempa Bumi Nah Jadi Kalau Kalian Bisa Lihat Disini Nah Jadi Ini Bagaimana Adanya Sebuah Apa Pertemuan Antar lempeng Yang Menyebabkan Lempeng Tersebut Saling Bergerak Dan Inilah Yang Kita Kenal Sebagai Zona Subduksi Nah Dari Zona Subduksi Ini Kalau Kalian Bisa Lihat Kalau Seandainya Kalian Berpikir Bahwa Bumi Itu Kan Saling Berinteraksi Kalau Saling Berinteraksi Berarti Akan Muncul Penambahan Penambahan Baru Jadi Volume Bumi Itu Akan Berbeda Di Setiap Waktu Nah Oleh Karena Itu Perlu Penjelasan Bagaimana Bisa Permukaan Bumi Atau Bentuk Bumi Volume Bumi Tetap Tetap Bisa Bergerak Lempengnya Nah Inilah Kompensasinya Jadi Ada yang Menyusup Ada yang Ada di Atas Nah Yang Menyusup Ini Nanti Akan Melting Kembali Karena Temperatur Yang Ada Di Bawah Ini Sangat Panas Sehingga Memungkinkan Adanya Peleburan Atau Melting Dari Si Bagian Lithosperic Sped Yang Nantinya Akan Menjadi Dapur Magma Baru Untuk Gunung Api Yang Ada Di Daratan Tersebut Itulah Makanya Di Bagian Tengah Dari Sona Subduksi Itu Biasanya Akan Ada Gunung Api Nah Kalau Kalian Bisa Lihat Ini Beberapa Nama Nama Lempeng Yang Ada Di Bumi Ini Ada Indo Australian Kemudian Ada Pacific Plate Ada Eurasine Plate Nah Ini Ada Yang Lempeng Continental Atau Lempeng Benua Ada Lempeng Samudera Dimana Lempeng Samudera Ini Memiliki Densitas Yang Lebih Berat Atau Lebih Besar Dibandingkan Densitas Dari Continental Sehingga Otomatis Bagian Yang Berat Itu Akan Menyusup Ke Dalam Dan Yang Bagian Ringannya Akan Naik Ke Permukaan Makanya Apa Namanya Material Material Yang Ada Di Apa Di Gunung Api Itu Kadang Kadang Hasil Pencampuran Antara Magma Yang Sifatnya Felsik Dan Magma Yang Sifatnya Mavic Dimana Yang Mavic Itu Berasal Dari Lempeng Samudera Sedangkan Yang Felsik Berasal Dari Lempeng Benua Nah Nah Ini Tadi Bagaimana Kita Melihat Bahwa Ketebalan Dari Litosfer Itu Kurang Lebih 100 Kilometer Kemudian Litosfer Ini Terdiri Dari Kerak Di Bagian Atasnya Dan Mantel Di Bagian Bawahnya Dan Kita Ketahui Bahwa Ketebalan Dari Lempeng Atau Kerak Kerak Samudera Dengan Kerak Benua Itu Berbeda Dimana Kerak Benua Pasti Ketebalannya Akan Lebih Tebal Dibandingkan Dari Ketebalan Dari Kerak Samudera Kita Ketahui Dari Kerak Samudera Ini Ketebalannya 7 Kilo Sedangkan Untuk Yang Ketebalan Dari Kerak Benua Itu Sampai 40 Kilo Kenapa Kok Bisa Seperti Itu Ceritanya Adalah Kalau Kalian Lihat Di Wilson Cycle Saya Tidak Tau Apakah Sudah Dijelaskan Di Mata Kuliah Geodinamika Atau Belum Jadi Ketika Wilson Cycle Kita Tau Bahwa Peristiwanya Adanya Pengapungan Di Sana Ada Rifting Dari Si Stable Area Yang Dia Rifting Yang Menyebabkan Awalnya Dia Adalah Kerak Benua Satu Kemudian Dia Rifting Memisah Hasil Rifting Inilah Yang Akan Menghasilkan Kerak Samudera Sehingga Mau Nggak Mau Karena Kerak Samudera Adalah Produk Dari Rifting Kerak Benua Otomatis Pasti Kerak Samudera Akan Lebih Tipis Dibandingkan Kerak Samudera Ini Tadi Ini Kebetulan Di Posisinya Bukan Yang Divergen Atau Saling Menjauh Yang Rifting Tadi Tapi Ini Adalah Yang Saling Mendekat Atau Yang Kita Sebut Nanti Adalah Convergen Jadi Kenapa Tadi Yang Kerak Samudera Lebih Tipis Dibandingkan Kerak Benua Ya Tadi Kita Bisa Lihat Disini Ini Hasil Dari Rifting Sebenarnya Kalau Kita Lihat Di Wilson Cycle Ini Adalah Rifting Di Kerak Samudera Kerak Benua Yang Ini Cukup Unik Juga Jadi Kalau Kita Bisa Lihat Disini Jadi Jari-jari Dari Bumi Kurang Lebih Sekitar 6370 Kilo Sedangkan Ketebalan Dari Lithosphere Itu 100 Kilo Nah Berapa Persen Jari-jari Bumi Terhadap Lithosphere Nah Kurang Lebih 1,6 Persen Atau Kita Bulatkan Menjadi 2% Eh Maaf Kenapa Kalau dibulatkan Jadi 2% Kita Bandingkan Dengan Telur Telur Itu Rata-rata Jari-jari Dari Telur Itu Sendiri Adalah 0,75 In Sedangkan Tebalnya Dari Si kulit Kulit Telur Itu Sebesar 0,015 In Nah Kalau Kita Bisa Hitung Maka Ya Kurang Lebih Sama 2% Jadi Karena Apa Namanya Sama Maka Bisa Diibaratkan Telur Ini Sama Kayak Bumi Atau Bumi Itu Sama Kayak Telur Jadi Ada Bagian Intinya Yang Berwarna Kuning Ini Kemudian Ada Yang Berwarna Putih Itu Adalah Bagian Mantul Kemudian Yang Bagian Kurit Itu Adalah Si Keras Jadi Simpel Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Bisa Menganalogikan Bumi Seperti Telur Nah Ini Juga Sama Kalau Kita Bisa Lihat Ini Adalah Apa Ya Stiff Stiff Itu Penggaris Atau Batang Penggaris Kalau Sandinya Dibilang Elastik Dia Ketika Dibengkokan Dia Akan Kembali Ke Posisi Awalnya Tapi Kalau Yang Disebutnya Tadi Ini Kalau Brittle Jadi Elastik Sampai Pada Satu Limit Atau Satu Batas Nanti Dia Akan Patah Atau Rusak Nah Jadi Biasanya Batuan Yang Dingin Itu Dia Biasanya Akan Brittle Nah Kalau Daktile Ini Adalah Permanent Deformation Nah Jadi Kayak Gini Jadi Kalau Misalnya Dia Kalau Batuan Dingin Kan Dibengkokin Apa Gitu Ya Dia Akan Kembali Ke Posisi Awalnya Tapi Pada Satu Kondisi Ya Dia Nggak Akan Balik Ke Posisi Awalnya Seperti Karet Kalau Kalian Lihat Karet Entah Warna Merah Hijau Kuning Sampai Pada Satu Kondisi Dimana Karet Tersebut Akan Berwarna Jadi Lebih Putih Itulah Yang Kita Kenal Sebagai Limit Dari Si Beertel Nah Kalau Ducktile Nah Ducktile Itu Tadi Permanent Deformation Biasanya Kalau Batuan Yang Panas Atau Yang Hangat Atau Panas Atau Hot Temperature Disini Dia Akan Ducktile Artinya Ducktile Ya Nggak Akan Balik Ke Posisi Semula Jadi Dia Bengkok Bend Jadi Folding Disana Oke Nah Ini Adalah Bagaimana Kita Bisa Melihat Adanya Ritosferik Disini Ini Kurang Lebih Menggambarkan Dari Tektonic Plate Ini Adalah Bagian Oceanic Keras Tebalnya Rata-rata Dikisaran 5-10 Kilo Kemudian Ini Adalah Ritosferik Mantel Ini Akan Apa Namanya Akan Sama Sebenarnya Dengan Litosferik Mantel Yang Ada Di Kerak Benua Kemudian Ada Astenosfer Nah Ini Dari Si Kerak Ditambah Litosferik Mantel Inilah Yang Kita Sebut Sebagai Lempeng Sifatnya Gimana Sifatnya Dia Dingin Kemudian Rigid Dan Brittle Dan Dapat Terpatahkan Sedangkan Astenosfer Biasanya Dia Lebih Dalam Kemudian Berada Di Mantel Yang Lebih Hangat Tapi Harus Diingat Ini Bukan Liquid Tapi Masih Bagian Yang Solid Tapi Yang Sifatnya Dia Sudah Bisa Mengalir Jadi Jadi Benda Solid Yang Sifatnya Dia Seperti Mengapungkan Si Bagian Lempeng Atau Plat Disitu Nah Ini Gambarannya Ini Oceanic Keras Dianggapnya Sebagai Bola Kasti Atau Bola Tenis Sedangkan Continental Keras Dianggapnya Sebagai Bola Sepak Nah Ini Adalah Bagian Dari Mantel Nah Ini Adalah Penggambaran Bagaimana Stick Slip Ini Adalah Teori Dari Elastic Ribbon Dari Pergerakan Jerky Di Sesar Yang Menghasilkan Gempa Bumi Saya Jalankan Videonya Apa Yang Terjadi Coba Kita Lihat Pelan Pelat Nah Itu Saling Menekan Satu Sama Lain Menyebabkan Adanya Zona Lemah Ini Nah Zona Lemah Inilah Yang Menyebabkan Gempa Bumi Muncul Tanpa Zona Lemah Jangan Harap Ada Goncangan Seperti Ini Gitu Oke Ini Adalah Kejadian Tanggal 28 September 2004 Ini Gempa Bumi Yang Terjadi Di Amerika Atau California Kemudian Nih Tadi Balik Lagi Nah Kalau Kalian Bisa Lihat Ini Ada Beberapa Tipe Dari Batas Batas Lempeng Nah Ini Salah Satunya Yang Pertama Ada Batas Lempeng Transform Atau Mungkin Orang Kenal Sebagai Konservatis Flat Boundaries Ini Terjadi Pada Tepi Lempeng Yang Sliding Antar Satu Sama Lain Dimana Satu Sama Lain Akan Bergerak Saling Berlawanan Tapi Bisa Juga Dia Bergerak Di Apa Namanya Dia Bergerak Di Ara Yang Sama Tetapi Memiliki Kecepatan Yang Berbeda Jadi Kalau Kita Lihat Disini Apa Namanya Ini Bergerak Nah Di zona Inilah Nanti Akan Muncul Gempa Bumi Jadi Ini Nanti Yang Kita Kenal Sebagai Epicenternya Nanti Ketika Gempa Tersebut Terjadi Ya Zona Lemahnya Disini Oke Jadi Kalau Kalian Bisa Lihat Disini Ini Adalah Sesar Yang Paling Panjang Maksud Saya Sesar Mendatar Paling Panjang Di Dunia Yang Kita Kenal Sebagai Sesar San Andreas Nah Jadi Kalau Kalian Bisa Lihat Disini Ini Kan Sama Sama Gerak Sama Gerak Sama Ara Sama Tapi Memiliki Kecepatan Yang Berbeda Yang Satu Kecepatannya Adalah 2 Millimeter Pertahun Yang Satu Lagi Adalah 6 Lebih Besar Dari 6 Millimeter Pertahun Nih Misalnya Ini Ada Benda Saling Bergerak Saling Bergerak Nah Ada Benda Saling Bergerak Terima Walaupun Lebih Lebih Cepat Dibandingkan Apa Namanya Dibandingkan Mobil Ya Otomatis Mobil Akan Tertinggal Disana Gitu Nah Ini Tadi Bagaimana Sesar Strike Slip Atau Transform Ini Akan Menyebabkan Yang kita Kenal Sebagai Sesar Strike Slip Dan Transform Ini Nah Biasanya Magnitudenya Ini Akan Dihasilkan Kurang Lebih Biasanya Lebih Kecil Sama Dengan 7 Atau Mungkin Nanti Bisa Juga Lebih Besar Kayak Kasus Kasus Yang Terjadi Di Sesar Palukoro 2 Tahun Yang Lalu Itu Magnitude Yang Dihasilkan Bisa Mencapai 7 Setengah Atau 7,4 MW Karena Ini Salah Satu Sesar Yang Cukup Cepat Dan Tercepat Di Indonesia Tetapi Saya Kurang Pasti Dia Nomor Keberapa Untuk Yang Di Dunia Kecepatannya Nah Ini Tadi Bagaimana Transform Akan Membuat Si Apa Namanya Si Daerah Ini Yang Awalnya Nyatu Jadi Terpisahkan Dan Daerah Yang Terpisahkan Inilah Yang Nantinya Akan Muncul Si Earthquake Atau Gempa Ini Adalah Ilustrasinya Bagaimana Tadi Ini Yang Kita Kenal Sebagai Mid Oceanic Ridge Di Daerah Samudera Nah Ini Yang Green Yang Di Sana Tadi Ini Adalah Pergerakannya Yap Dia Terdorong Pergerak Ke Sini Yang Ini Bagian Ini Sebenarnya Saling Bergerak Ke Sana Tapi Kecepatannya Berbeda Yang Membuatkan Adanya Pergerakan Oke Ini Adalah Tadi Contohnya Kita Tahu Ini Adalah Bagian Dari Subduction Nanti Akan Kita Bahas Di Pergerakan Convergence Dan Yang Ini Adalah Bidang Transform Ini Bidang Transform Ini Adalah Yang Bagian Tadi Ter Divergensinya Terpisah Pisahkan Oke Ini Jadi Kurang Lebih Biasanya Dia Akan Menghasilkan Gempa Yang Lebih Kecil Dibandingkan Gempa Yang Dihasilkan Di Zona Subduksi Atau Zona Convergence Oke Yang Berikutnya Adalah Yang Zona Atau Batas Lempeng Divergence Dan Ini Yang Tadi Kita Kenal Sebagai Spreading Zone Ini Ada Spreading Ocean Ridge Ini Tadi Contohnya Yang Paling Nyata Atau Yang Paling Sering Dibahas Itu Adalah Mid Atlantic Ridge Dimana Juga Kita Punya Ridge Yang Ada Di Pasifik Tapi Nggak Selalu Kalau Di Divergence Itu Selalu Di Samudera Tapi Bisa Juga Di Darat Contohnya Di Mana Contohnya Di East African Valley Nah Di East African Valley Atau Afrika Barat Eh Afrika Timur Maaf Afrika Timur Kita Akan Bisa Lihat Di Sana Di Dekat Negara Saya Lupa Di Daerah Selatan Dari Ethiopia Itu Suatu Saat Bagian Dari Timur Afrika Itu Akan Memisahkan Diri Dari Afrika Cenderung Akan Mendekati Dari Middle East Atau Timur Tengah Ini Tadi Bagaimana Gambarannya Untuk Divergent Boundary At divergent margins, lithospheric plates move in opposite directions. The plates, which include crust and part of the upper mantle, ride over the asthenosphere. As hot mantle rock rises to shallow depths, it begins to melt due to lowered pressure. This forms magma. Dense 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 Plutonic rock is created as the magma is injected into the crust. Small magma chambers form lower than the crust. Less than a quarter of the magma ever reaches the surface to erupt as pillow lava s sharply. As it must away from the ridge, the cooling rock sits progressively lower than the hotter, more buoyant rock at the ridge. Like two giant conveyor belts, the plates transport newly formed oceanic crust away from the ridge crest at 3 to 10 centimeters per year. Oke. Nah ini tadi batasnya, daerah divergensinya yang bagian ini. Yang berwarna merah ini. Nah ini bagaimana di bagian divergence ini kita akan menghasilkan suatu sesar yang kita sebut sebagai sesar normal. Nah ini gambaran bagaimana sesar normal terjadi. Earthquake. Nah ini ada fault plane atau gawir sesar. Dan ini yang kita sebut sebagai hanging wall. Dan ini adalah foot wall. Jadi hanging wallnya cenderung tuh bergerak turun terhadap foot wall. Nah ini biasanya untuk yang daerah-daerah divergensi dia akan menghasilkan normal faulting. Kedalamannya relatif dangkal. Biasanya lebih dalam dibandingkan 10 kilometer. Dan untuk yang divergensi dia akan menghasilkan gempa bumi dengan magnitude di atas 6 sampai 7. Ini tadi bagaimana pergerakannya untuk yang daerah divergensi. Nah ini adalah tadi pergerakannya. Ini beberapa valley yang mungkin muncul untuk yang di daratan. Nah ini batas-batasnya. Yang bagian-bagian ini adalah bagian yang divergensi. Divergensi. Kemudian ini juga divergensi. Jadi yang berwarna merah ini adalah yang bagian divergensi yang ada di dunia. Oke selanjutnya ya itu adalah daerah convergen. Batas convergen. Jadi kita akan punya tiga convergen. Yang pertama ocean terhadap ocean. Contohnya ada di Mariana. Kita akan menghasilkan yang kita sebut sebagai palung. Kemudian ada juga subduksi untuk benua dengan samudera. Yang kita kenal sebagai zona subduksi. Ini ada di Alaska Aletian ataupun tadi di Indo-Australia terhadap Eurasia. Dan ada juga kontinen terhadap kontinen. Yang ini yang kita sebut sebagai collision atau kolisi. Nah zona kolisi ini kita sebut sebagai zona sutur. Contohnya apa? Contohnya ada di Himalaya. Kemudian ada di bagian utara dari Papua. Itu adalah kontinen terhadap kontinen. Dan ini adalah tadi bagaimana zona subduksi. Ada di denser plate subducted beneath more plate yang buoyant. Kemudian ada yang kita sebut sebagai zona Benyofuadati. Yang merupakan zona gempa bumi dengan buoyant si plate itu sampai ketebalan 600 km. Nah ini penggambarannya. Jadi kalau seandainya zona convergen. Ini kita akan mengetahui bahwa di batas lempeng kita akan mendapatkan gempa-gempa dangkal. Maka semakin menjauhi dari pertemuan lempeng tersebut. Maka gempa-gempa yang akan dihasilkan juga akan pasti menghasilkan kedalaman yang lebih dalam. Inilah yang kita sebut sebagai zona Benyofuadati. Nah ini adalah penggambaran bagaimana ada daerah-daerah yang ketika dia langsung menghasilkan shallow earthquake. Ini ada juga yang tidak ada zona Benyofuadati. Jadi hampir semuanya dia akan menghasilkan earthquake atau gempa bumi yang dangkal. Nah ini ada juga yang kita sebut sebagai terjadi penebalan krak dan adanya deformasi yang sangat besar di daerah tersebut. Ada broad zone di kurang lebih dari 100 km untuk yang gempa-gempa dangkal yang di sana tidak ada zona Benyofuadati. Ini tadi penggambarannya bagaimana adanya kerak samudera dan kerak benua di mantel. Jadi kenapa kok si siapa namanya si oceanic rust itu jadi lebih mudah untuk tersubduksi? Karena dia lebih berat dan mudah untuk mensubduksi daerah lain. Sedangkan untuk yang ini, yang benua, dia cenderung relatif stable dan dia sangat sulit untuk tersubduksi. Nah bayangannya seperti ini. Ini ada continental crust, maka yang akan menumbuk biasanya adalah bagian dari kerak samudera. Ini tadi pergerakannya. Jadi kalau untuk yang bagian dari subduksi antara kerak samudera dan kerak benua, maka bagian yang akan berada di bawah adalah si bagian dari kerak samudera. Ini contohnya untuk yang bagian subduksinya. Dan dia akan menghasilkan yang kita sebut sebagai reverse fault. Atau sesar anjak. Nah, jadi yang bergerak naik tetap adalah hanging wall. Jadi selalu diingat bahwa ketika kita menentukan dia sesar apa, yang dilihat itu adalah pergerakan dari hanging wall. Tidak pernah footwallnya itu yang dijadikan dia bergerak. Tapi selalu hanging wall bergerak terhadap footwall. Nah, ini yang paling sering banyak sekali terjadi. Nah, ini adalah tipikal-tipikal dari pertemuan batas convergen, baik itu samudera dengan samudera. Nanti akan menghasilkan trench atau palung. Kemudian juga antara benua dengan samudera, yang nanti akan menghasilkan suatu volcanic arc di sana. Nah, kemudian ada kontinen dengan kontinen, yang dia tidak akan menghasilkan atau menghasilkan non-vulcanic mountain di sana. Atau kita sebut sebagai mountain range. Kedalamannya ya bisa sampai 100 km. Dan ini yang akan dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan boundaries lainnya seperti transphoranum divergent, dimana subduksinya dari 7 sampai 9. Dan ini adalah batas lempengnya. Dan ini adalah beberapa istilah dari earthquake yang nanti akan saya jelaskan di part kedua. Demikian untuk yang part pertama. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, walau maaf ikhla komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu di part yang kedua. Terima kasih. Eh? Sampai ketemu di part yang kedua. Terima kasih. Terima kasih.